Saya kira kamu masih ingat seragam ini, kan? Dan kamu masih ingat, kan? Bordirannya seharusnya SR, bukan RS. Seragam ini palsu. Mas, kan kita sempat ngebahas soal ini. Udah sempat kan aku bilang, waktu itu tuh aku panik. Makanya aku gak tahu kalau seragam itu ketuker. Di mana kamu temuin seragam ini? Ya dari nelayan yang nemuin seragam ini lah, Mas. Gimana ceritanya? Seragam ini bisa sampai ke tangan kamu. Aku pergi ke tempat nelayan itu. Dan dia langsung kasih seragam itu ke aku. Makanya aku percaya kalau kamu itu meninggal. Siapa yang bawa kamu ke tempat nelayan itu? Ya Yudha lah. Yudha yang nemuin nelayan itu, yang udah nemuin seragam ini. Makanya aku kesana. Gimana, Pak? Ini seragam yang ditemuin sama Bapak. Ini ditemuin di Anggir Pantai. Bapak saya mancing. Gimana, Seragam? Itu bener, Seragamnya Rafael. Ini seragamnya Mas Rafa yang ditemuin sama nelayan Mama Capa lihat sendirinya. Itu bukan seragamnya saya. Kalian jangan coba manipulasi saya ya. Jangan. Enggak, enggak, Mama Lia. Ini inisialnya. Mas. Ya gara-gara itu, aku langsung bawa seragam itu ke Mama Papa kamu. Ya makanya Papa sama Papa juga percaya kalau kamu itu meninggal. Papa langsung ngurusin surat kematian kamu. Terus Papa juga udah ngijinin aku untuk nikah sama Mas Julian. Aku tuh enggak bohong loh. Aku beneran jujur. Kamu tadi nanya yaudah aku cerita sejujur-jujurnya. Syafira! Syafira gak terpergi kemana pun tak apa sih, Syafira. Syafira gak terpergi kemana pun tak apa sih, Syafira. Syafira gak terpergi kemana pun tak apa sih, Syafira. Gila. Bisa sejahat itu Yuda kaku demi bisa merebut Syafira. Mas udah deh kalau kamu gak percaya... Aku percaya, Syafira! Aku percaya! Syafira... Sorry. Sorry aku gak bermaksud untuk membentak kamu, Syafira. Ya aku gak ada maksud untuk membentak kamu. Ya aku gak ada maksud untuk apa, Syafira ya. Kamu tau gak? Orang yang pernah sekap aku. Aku sampe gak dikasih makan, gak dikasih minum. Berhari-hari. Aku hampir mati. Dibiarin gitu aja. Atau gak? Mona kan? Mona yang udah ngelakuin itu semua. Bukan, Syaf. Tadinya aku pikir juga Mona, tapi ternyata bukan. Sama Yuda. Yuda? Iya. Orang yang bawa kamu ke tempat layan itu, Syafira. Yuda. Yang tau, Syafira. Yang tau, Syafira. Selama ini Yuda mau aku mati. Dia udah berusaha untuk memisahkan kita, Syafira. Dia itu iblis. Dia dibalik semua rencananya, Syafira. Kamu ketinggalin episode terbaru di antara dua cinta? Tenang aja, kamu masih bisa nonton di channel ACTV. Di video lho. Download aplikasi video sekarang.